Mengawali informasi pertama kita, pada malam ini pemirsa, Kasat Reskrim Polres Jombang menjadi korban penyiraman air panas saat penjemputan paksa pelaku cabul MSAT di Pondok Pesantren Street di Kia Jombang. Pihaknya kini dirujuk ke rumah sakit Bayangkara Kota Kediri lantaran menderita luka bakar di kedua kakinya. Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Giadi Nugraha dirujuk ke rumah sakit Bayangkara Kota Kediri. Kasat Reskrim Giadi menjadi korban penyiraman air panas yang dilakukan oleh simpatisan pelaku penjabulan Muhammad Subihi Azalsani atau MSAT saat upaya dilakukan penjemputan paksa di Pondok Pesantren Majemah Al-Bahrain Siddiq Yahlosari Ploso Kabupaten Jombang pada Kamis kemarin. Kasat Reskrim AKP Giadi menderita luka bakar di kedua kakinya dan harus mendapatkan perawatan intensif. Dirinya harus menjalani perawatan di ruang IGD rumah sakit Bayangkara Kota Kediri pada Sabtu sore. Dokter jaga rumah sakit Bayangkara Kota Kediri menjelaskan luka pada kedua kaki korban grade 2, baik kaki yang kiri maupun yang kanan. Setelah luka dibersihkan kemudian ditutup lagi agar tidak terjadi infeksi. Saat ini korban rawat jalan sambil menunggu perkembangannya. Tadi kondisi pasien saat masuk merasakan nyari di kedua kaki, tepatnya punggung kaki sebelah kanan dan kiri ini dengan luka bakar. Luka bakar itu berdasarkan dari cinta pasien tadi terkena cairan panas. Yang kejadiannya sekiranya di pihak 4 hari lalu, 2 hari lalu. Diketahui Polres Jombang dan Polda Jatim sebelumnya melakukan upaya penjemputan paksa terhadap pelaku cabul Muhammad Subihi Azalsani atau MSAT di Pondok Pesantren Majemah Al-Bahrain Siddiqyah Jombang. Namun ratusan simpatisan Pondok Pesantren melakukan perlawanan sehingga sempat terjadi bentrok antara simpatisan dengan petugas. Dari Kediri, Jawa Timur, Muhtar FND Madu TV mewartakan.